Intro Kejuaraan Provinsi Esport Indonesia Kalimantan Selatan atau SC Castle berlangsung sejak 4 Juli hingga 18 Juli 2021 dimana Hulus Sungai Selatan juga turut bertanding dalam kejurup tahun 2021 ini dengan mengirimkan atlet-atlet terbaiknya tim Rekat Mupakat Optimis Raih Hasil Terbaik Tak ingin ketinggalan dalam ajang keju prop ini Wakil Bupati Hulus Sungai Selatan Syamsuri Arsyad melihat langsung perlombaan ini untuk memberikan semangat dan dukungan kepada atlet-atlet SC Hulus Sungai Selatan terbaik yang bertanding pada Jumat 9 Juli 2021 Saat diwawancarai, Wakil Bupati Hulus Sungai Selatan mengungkapkan rasa bangganya kepada atlet SC Hulus Sungai Selatan yang telah bertanding di ajang keju prop ini Wakil Bupati Hulus Sungai Selatan juga berpesan kepada anak-anak muda yang gemar bermain game agar meninggalkan game yang tidak ada dipertandingkan Alhamdulillah hari ini kita menyempatkan diri untuk berkunjung ke Banjarmasin menyaksikan ke Jokowi Si hingga Provinsi Kalimantan Selatan Hari ini tadi kita berkesempatan melihat atlet kita untuk tampil dan Alhamdulillah kita masuk kepada babak selanjutnya di Indonesia maka menang ya Alhamdulillah ke babak selanjutnya Dari apa yang kita saksikan kita melihat bahwa potensi Hulus Sungai Selatan cukup besar salah satu jadi kita berbintang tadi dengan Sekretaris Isi Corpolf Isi Sekretaris Keremia Selatan berlalu isi ini diharapkan masuk ke dalam salah satu cabar yang diperlombakan pada PORPOL ke-11 tahun 2022 yang akan datang. Jadi kami juga telah sampaikan dalam wawancara single time teknis saja nanti yang akan menilai kelayakannya, musim liftinnya, apakah memungkinkan atau tidak untuk dijadikan cabur. Secara pribadi kami sangat mendukung dan kami optimis bahwa isi ini akan masuk di dalam cabur. Dan tentu kita juga akan mempersiapkan atlet kita. Mudah-mudahan nanti kita juga akan menyumbang medali yang terbaik nanti pada keguguran korpor yang akan datang. Untuk target generasi muda, main game yang tidak terlalu jelas arah dan kejualannya, mending mengikuti game yang ada kejualannya semacam ini. Jadi jelas ada kompetisinya, ada pertandingannya, terjadwal dan lain sebagainya. Yang terpenting game jangan melalaikan kita. Kalau kita belajar, kalau kita mahasiswa, kalau kita bekerja, jangan dikalahkan oleh permainan ini. Tapi tetap dengan pokok kepada kewajiban-kewajiban kita. Dalam kesempatan ini, perwakilan atlet AC Hulu Sungai Selatan yang lolos ke Bapak Vina, Saluddin Al-Yubi, mengungkapkan rasa bahagianya atas kedatangan wakil Bupati Hulu Sungai Selatan untuk menyaksikan pertandingannya secara langsung. Bisa dikunjungi langsung oleh Pak Wakil dan didukung langsung, bagaimana tanggapan abang-abang berdua nih? Pertama saya yang bersarankan itu Tugu Pak. Karena saya tidak punya penggunaan di dukung, penubahkan waktu Bupati bersedia dan berkenan dari tempat ini. Terima kasih banyak Pak Wakil Bupati. Kedua, ini jadi motivasi kami untuk menjadi lebih semangat, semangat dan semangat untuk bisa memenangkan pertandingan Pertandingan E-Sports E-Sports 2021 ini. Tim Liputan, SSTP melaporkan. Terima kasih telah menonton!